Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak semua Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang organisasi kehidupan Anak-anak, saya adalah Ibu Miri Adis Prasetya yang berasal dari SMP Negeri 6 Yang akan mengajarkan kalian materi pelajaran BAP ke-7 Anak-anak, pertama kita lihat tentang sel Sel itu nanti dia berkumpul, banyak akan membentuk jaringan Dan jaringan-jaringan yang berkumpul akan membentuk organ Dan juga organ-organ yang berkumpul akan membentuk sistem organ Dan sistem organ berkumpul dan bekerjasama akan membentuk organisme Nah, yang keberikutnya anak-anak kita lihat bahwa Organisasi kehidupan itu yang paling kecil itu adalah sel Sel, dia menuju ke jaringan, lalu menuju ke organ, menuju ke sistem organ Dan akhirnya akan membentuk suatu makhluk hidup Nah, kita lihat bahwa sistem organ itu contohnya adalah sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan lain-lain Sedangkan untuk organ itu misalnya akar, batang, daun, jantung, dan paru-paru Sedangkan jaringan itu adalah contohnya misalnya jaringan epitel, jaringan silem, jaringan phloem, jaringan epidermis, dan lain-lain Sekarang kita lihat Ini ada gambar organ Ini gambar organ Dalam hal ini adalah lambung Lambung termasuk dalam salah satu kelompok organ Dan organ-organ berkumpul Akan membentuk Satu organisme yang utuh Dan contoh disini adalah Seekor tikus Dimana tikus ini Di dalamnya itu terdapat organ Dalam tikus juga ada sistem organ Dan di dalam tikus ini juga ada Yang namanya sel Bahkan di dalam tikus juga ada yang namanya jaringan Nah, sekarang anak-anak kita lihat Ini ada Gambar suatu tanaman Dan tanaman ini ada Bagian yang akar Dan akar ini adalah merupakan organ daripada tanaman Lalu bagian tanaman yang keberikut adalah batang Batang juga merupakan contoh organ daripada tanaman Lalu setelah itu ada gambar daun Daun juga merupakan contoh organ daripada tanaman Setelah itu kita lihat Ada yang namanya buah Buah juga merupakan salah satu contoh organ daripada tanaman Nah, ini kita lihat pada bagian atas ada bunga Dan bunga ini juga merupakan salah satu organ pada tanaman Kalian sudah paham ya Sekarang kita lihat Ini ada yang namanya molekul Yang bagian paling kecil ini molekul Lalu ini ada yang namanya organel Lalu ini akan berkumpul Mereka akan membentuk kelompok yang namanya sel Dan di dalam sel ini ada bagian-bagian yang namanya nukleus Nukleus ini adalah inti sel Lalu sel-sel ini berkumpul Dia akan membentuk jaringan Kita lihat ini jaringan Dan jaringan-jaringan ini berkumpul Akan membentuk organ Dan kita lihat organ-organ ini berkumpul Dia akan membentuk sistem organ Dan sistem organ berkumpul akan membentuk suatu organisme Kita lihat contoh organisme yang ibu tampilkan disini adalah organisme Contohnya adalah gajah Tadi ibu kasih contoh adalah binatang yang kecil yaitu tikus Sekarang ibu kasih contoh satu binatang yang besar yaitu gajah Gajah juga termasuk dalam kelompok organisme Nah sekarang kita lihat bahwa organisme-organisme berkumpul Itu akan membentuk suatu populasi Jadi kalau gajah banyak itu namanya populasi gajah Dan populasi-populasi tentu saja akan berkumpul Membentuk suatu komunitas Komunitas berkumpul pasti akan membentuk suatu ekosistem Dan ekosistem berkumpul akan membentuk suatu biosfer Anak-anak sudah paham semua ya Sekarang kita lanjutkan Di dalam kehidupan ini Sebelum masuk ke dalam sel Kita akan lihat bahwa Yang paling terkecil itu adalah atom Dimana atom-atom ini Di dalamnya juga ada yang namanya molekul-molekul Dan kita lihat bahwa Atom-atom ini ada atom C, ada atom H, ada atom O, ada atom N, dan atom P Kita lihat bahwa atom-atom berkumpul akan membentuk molekul-molekul Ini adalah gambar contoh daripada molekul-molekul Sekarang kita lihat bahwa molekul akan membentuk sel Nah pada akhirnya sel-sel akan membentuk organ Sel-sel akan membentuk jaringan Lalu jaringan-jaringan berkumpul akan membentuk organ Dan organ-organ akan membentuk sistem organ Sekarang kita lihat ini adalah contoh daripada sistem organ pencernaan Dimana di dalam sistem organ pencernaan ini Terdiri atas beberapa organ Yaitu ada organ usus Lalu ada organ lambung Ada organ usus besar, usus halus Dan kita lihat juga ada organ yang namanya rektum Nah kita lihat anak-anak semua Sistem organ yang berada di dalam tubuh manusia ini Pada akhirnya mereka berkumpul akan membentuk suatu organisme Jadi seorang manusia tentunya di dalamnya juga ada sistem organ Sistem organ yang berkumpul dan akan membentuk manusia yang utuh Sekarang kita lihat lagi Ini adalah contoh daripada sel hewan Bagian-bagian dari sel hewan Ini adalah nukleulus Ini sitoplasma-nya Ada ini ada nukleusnya di tengah Di paling bagian luar adalah membran sel Lalu bagian dalam adalah retikulum endoplasma-nya Lalu bagiannya adalah disosom-nya Dia juga memiliki vakuola yang kecil Dan kita lihat bahwa Bentuk daripada sistem organ seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!